Ayo guys kita ngomongin kura-kura lagi, yo! Kali ini ada kura-kura lucu nih guys ya, saya bilang lucu karena dari Garden State Tortoise, youtuber baru yang lagi saya ikutin ya. Kita tahu sekarang Galovision juga lagi error ya, bumi reptil yang udah yatus ya. Neger dan State Tortoise ini dari Lonegri kemarin mengulai satu kura-kura baru yang menarik perhatian saya, karena sekujur tubuhnya itu berbintik kuning. Dan setelah saya lihat, kita lihat ini adalah Emy Strinaschris, satu keluarga Emy Didai, yaitu kura-kura kolam dari Eropa. Kenapa kura-kura kolam? Berarti dia bukan kura-kura darat, dan dia hidupnya di perairan-perairan yang nggak bergerak. Atau mengalir airnya ya, model di rawa, di danau-danau kecilan dan sebagainya. Dan dia itu punya ciri bintik-bintik sekujur tubuhnya, warna kuning. Bahkan di kerapasnya juga warna kuningnya ada tuh ya, bintik-bintiknya ya. Kalau kita tahu, Emy Strinaschris total itu adalah Penifilis. Itu bintik-bintiknya kan gede-gede ya. Kalau ini bintik-bintiknya kecil-kecil dan menyuruh. Jadi bentuknya lucu banget. Dan namanya Emy Strinaschris, tapi bukan Emy Strinaschris yang kita tahu yang di Kalimantan ya. Kalau Emy Strinaschris yang di Kalimantan itu dari keluarga Testudino, kalau ini dari Emy Didai. Nah dia ini mungkin kalau kalian tahu yang mungkin lebih banyak pembahasannya di Eropa itu yang anis orbicularis ya. Tapi dia, ini bukan yang orbicularis tapi yang Trinacris. Nah dia katanya lebih langka lagi dari kura-kura kolam Eropa. Karena dia itu sudah sangat terjauh lah untuk dipelihara-perihara gitu. Dia udah sangat terancam. Jadi dia bener-bener ya rawatan-rawatan di Balai Profesor konservasi-konservasi yang ada di dunia lah ya. Dia ini seperti halnya kura-kura air lainnya yaitu biasanya omnivore pemakan segalanya yang ada di sekitarnya baik itu hewan maupun tumbuhan. Yang pasti ini kura-kura lucu tapi ya bener-bener jarang gitu ya. Bener-bener jarang banget untuk kita temukan di sekitar kita. Tapi sebagai pengantaran baru kalian perlu tahu ada kura-kura yang bintik-bintik gini sekejur tubuhnya ya. Kekuningan namanya adalah Sicilian Pound Turtle. Sicilia itu di Italia gitu tau ya yang tabah para mafia. Nah kalian bisa lihat ujib banget ya mukanya. Ya hampir kayak box turtle dari Amerika gitu ya yang western-western tapi ini beda ya. Tanjangnya itu katanya cuman 14,5 cm. Itu yang paling terbesarnya dan bantukan tampilannya baratnya sih hampir-hampir biasa-biasa aja ya. Tapi menambah kekasar modan kita tentang kura-kura gitu ya. Sekilas kayak kura-kura Brazil sih tapi kura-kura Brazil kan hijau kuning ya. Ini mah hitam kuning gitu ya. Nah itu dia tambahan-tambahan baru lagi kita ngulik-ngulik. Nah tapi kalau ini saya nggak bisa bilang harga karena tadi yang statusnya sudah hampir punah ya. Dilindungi. Tapi kita tahu ada Pound Turtle dari Eropa. Bahkan dari Sicilia yang kita tahu sate mafia ya. Kura-kura mafia lah ya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa berkembang lebih banyak. Kita mungkin nyebutnya gitu buat gampangnya. Oke itu dia untuk makanan dan sebagainya udah bisa jelas lah. Kita klik bersama. Pegang segitu dulu cerita-cerita kita tentang ini. Kura-kura kolam dari sisi dia. Emis Cinafis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Kura-kura. Kita ngobrol-ngobrol terus. Nanti kita selesai lagi. Bye bye. Bye bye.